Pemberatasan korupsi mengingatkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah agar tidak menyalahi kewenangannya sebagai anggota Dewan yang diam-diam menjenguk auditor utama BPK Rohmadi Sabtogiri yang menjadi tahanan KPK dalam kasus swap. Sementara itu, Indonesian Corruption Watch menduga ada motif tertentu di balik kunjungan Fahri Hamzah kepada dua tahanan KPK tersebut. Komisi Pemberatasan Korupsi mempersoalkan kunjungan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Mapores, Jakarta Timur untuk menjenguk tahanan KPK yang merupakan auditor utama BPK Rohmadi Sabtogiri. KPK menegaskan, tak pernah mengeluarkan surat izin membesuk tahanan atas nama Rohmadi. KPK pun mengingatkan mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera itu untuk tidak menyalahi kewenangan sebagai anggota Dewan. Pejabat apapun dan siapapun sebaiknya tidak menunjukkan arogansi untuk kemudian menggunakan kekuasaannya masuk tanpa mengindahkan peraturan yang ada mengunjungi tahanan. Indonesia Corruption Watch mengkritik keras tindakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu. ICW menduga ada motivasi tertentu di balik kunjungan Fahri Hamzah kepada dua tahanan lembaga antirasuah tersebut. Akibat upaya menerobos aturan, melanggar aturan dalam bertemu dengan seorang tahanan, tentu ini patut dicurigai ada motivasi tertentu yang bersangkutan bertemu dengan seorang tahanan KPK. Apalagi dilakukan dengan cara melanggar ketentuan dan mekanisme yang sudah diatur di dalam peraturan penundangan. Akibatnya tentu ini sebuah terobosan aturan, menerobos aturan yang menjadi presiden buruk bagi seorang pejabat publik. Bila mengacu pada keputusan dirijan pemasyarakatan tentang prosedur tentang pelaksanaan tugas pemasyarakatan, tahanan baru akan menjalani pengenalan, pengamanan, serta penelitian lingkungan. Kurang lebih dalam waktu sepekan, mereka tak boleh dijenguk oleh siapapun alias diisolasi. Tim Liputan, Metro TV Hidayat Nurwahid menegaskan bahwa partainya akan tetap menolak mengikuti sidang paripurna DPR bila dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Hidayat Nurwahid menegaskan Fahri bukan lagi anggota fraksi PKS. Fraksi Partai Kadirat Jatara di DPR akan terus melakukan aksi walkout jika Fahri Hamzah tetap memimpin sidang paripurna DPR. Aksi akan tetap dilakukan hingga surat fraksi PKS terkait pergantian Fahri sebagai pimpinan. Dan lanjuti, Wakil Ketua Majelis Surah PKS Hidayat Nurwahid menganggap status Fahri di alat kelengkapan dewan baik sebagai anggota dewan maupun sebagai Wakil Ketua DPR sudah tidak sah mengingat statusnya yang telah dipecat dari partai. Dan karenanya karena Pak Fahri dari sisi PKS sudah dipecat dari keanggotaan, maka pertanyaannya adalah beliau memimpin itu mewakili fraksi apa? Kalau beliau tidak mewakili fraksi PKS, termalai fraksi apa? Kami PKS tidak merasa diwakili karena memang beliau bukan anggota PKS. Nah kalau beliau tidak mewakili fraksi manapun, terus status beliau memimpin rapat itu apa? Termasuk juga nanti hasil keputusan rapat itu bagaimana? Namun Fahri berkeming. Sama juga, ini kita bekelahi, saya sudah argumen di PN, lalu PN mengatakanlah saya ini harus diterima sebagai pimpinan DPR, anggota DPR, dan kader PKS harusnya diterima dulu. Tidak usah tegang kayak begitu, kayak tidak kenal gitu loh. Itu kan tidak enak, jadi kita ini kan orang dewasa, bulan puasa kan, tidak enak gitu. Saya terus terang saja, ini intimidasi ini menurut saya sudah tidak sehat ya. Majelis Suruh PKS itu harus sadar, ini sudah tidak sehat gitu loh. Untuk diri biasanya kayak gitu? Ya, buktinya teman-teman itu kan kayak bukan dirinya sendiri kan. Apa masalahnya gitu loh. Ngomong saja, ini pengadilan kok. Peran Fahri Hamzah yang dominan dalam menggulirkan hak angket kepada KPK seperti membuka babak baru perseteruan antara Fahri Hamzah dengan PKS. PKS meradang karena ulah Fahri membuat kesan PKS seakan menyetujui usulan hak angket. Tim Liputan, Metro TV. Barat, Dr. Vira Lovita meminta dukungan dan perlindungan atas kasus yang dihadapinya. Saat ini Dr. Vira memilih meninggalkan kampung halamannya karena terus diintimidasi oleh sekelompok orang. Didampingi koalisi anti-persekusi, Dr. Vira menggelar konferensi pers di kantor YLBHI Jakarta pada kamis siang. Vira menceritakan peristiwa persekusi yang dialami dirinya dan keluarga. Menurutnya ada sejumlah oknum yang diduga berasal dari ormas tertentu, memviralkan statusnya dan menambahkan komentar dengan kalimat provokatif. Meski sudah diupayakan selesai secara kekeluargaan, ancaman masih terus bergulir kepada dirinya. Membacakan siaran tes koalisi masyarakat sipil antipir, hanya dalam beberapa. Berdasarkan data koalisi masyarakat anti-persekusi, lonjakan kasus persekusi meningkat di bulan Mei 2017. Reporter Yasmin Alvina dan jurukamera Desta, Livyami, mewawancarai Dr. Vira Lovita mengenai peristiwa persekusi yang dialaminya. Berikut liputannya. Kasus persekusi ataupun juga tindakan sewenang-wenang kepada salah satu individu ini semakin marak terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi pada Dr. Vira Lovita yang berada di Sumatera Barat. Setelah dokter memposting status seperti itu, apa perlakuan yang menimpa dokter bisa diceritakan? Ya seperti yang dikronologis lagi kan sudah saya ceritakan step by step gitu ya. Cuman ya gitu, intinya saya merasa gak nyaman gitu. Gak nyaman dengan beberapa mungkin bentuk intimidasi itu mungkin belum sampai fisikli ya. Belum sampai fisikli. Masih psikologis yaitu beberapa didatengin, beberapa anggota, ormas gitu kan. Disuruh bikin ini, postingan. Terus kemudian akun Facebook saya diretas dengan bermacam-macam ditampilkan foto-foto saya dan keluarga. Dengan ditampilkan dengan kata-kata mengecam, mengajak, mengajak juga. Dan kata-kata porno vulgar lainnya yang gak etis rasanya untuk disebutkan satu persatu gitu. Dokter, apakah pada saat itu pernah berpikir ataupun mungkin merasa apakah hal ini harusnya diselesaikan secara kekeluargaan saja begitu? Iya. Sebenarnya saya berharap setelah mereka datang menyuruh saya posting gitu kan, terus datang lagi dengan petigian-petigian ormas gitu, saya berharap selesai gitu. Saya harap berselesai. Oke. Ternyata beberapa oknum, beberapa oknum, saya tidak menyebutkan apa ya, ormas apas segala macam, beberapa oknum ternyata masih berusaha memblow up-nya gitu. Dan postingan-postingan permintaan saya, maaf saya dan mediasi itu malah di blow up dengan kata-kata yang lebih parah gitu menurut saya, tidak cukup dengan minta maaf. Apa harapan ke depannya untuk kasus ini? Nah saya harapan ke depan yaudah, kita sama-sama belajar dari kasus ini, saya juga sama anak-anak ingin kembali bisa beraktifitas seperti biasa, anak-anak bisa sekolah, saya juga bisa melakukan kegiatan mengabdi kepada masyarakat sebagai dokter ya gitu aja. Di sinyalir menjadi pintu masuk maraknya kasus persekusi terhadap pemilik akun yang dianggap menghina pihak tertentu di media sosial. Lembaga swadai masyarakat untuk kebebasan berekspresi, SafeNet, mencatat sepanjang 2017, telah terjadi lebih dari 40 kasus persekusi di sejumlah daerah di Indonesia. Maraknya aksi persekusi di mana kelompok sekelompok orang memburu seseorang yang dianggap menista pihak tertentu di media sosial disebut sebagai dampak dari efek Ahok atau di Ahok Efek. LSM Jaringan Penggerak Kebebasan Berekspresi Daring se-Asia Tenggara, SafeNet, mencatat di tahun 2017, kasus persekusi mencapai lebih dari 40 kejadian yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Penggerak persekusi biasanya melacak identitas orang-orang yang membuat status yang dianggap menghina tokoh panutan kelompoknya dan menginstruksikan netizen lain untuk memburu targetnya. Ancaman dan intimidasi pun kerap diterima korban tidak hanya di media sosial tapi juga di dunia nyata. Pada beberapa kasus, sekelompok ormas bahkan tidak segan menggeruduk rumah atau kantor pemilik akun untuk dibawa ke polisi dengan menggunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE atau pasal 156A KHWP. Jika tidak ditindak tegas, tekanan masa melalui persekusi dikhawatirkan bisa mengancam rasa aman yang menjadi hak setiap warga dan juga mengancam kebebasan berpendapat di muka umum. Aksi persekusi perburuan dan penangkapan sewenang-wenang sekelompok orang terhadap orang yang dinilai menghina tokoh tertentu di media sosial kembali terjadi pada seorang anak di bawah umur. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati meminta polisi dan pemerintah lebih serius menangani kasus ini serta menyelidiki motif dan pihak dibalik aksi sewenang-wenang ini. Seorang anak remaja pria berusia 15 tahun yang diduga menghina pimpinan FPI Rizik Cihab di media sosial digeruduk sekelompok orang di kediamannya di kawasan Cipinang, Muara, Jakarta Timur. Sekelompok ormas yang diduga FPI mengintimidasinya kemudian memaksanya menandatangani surat pernyataan bermatrai. Berbeda dari intimidasi dan persekusi yang dialami seorang dokter di Solok, Sumatera Barat, kali ini tak tampak ada petugas kepolisian yang mendampingi korban yang masih di bawah umur ini. Aksi persekusi sewenang-wenang pada anak di bawah umur ini disesalkan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Asfinawati. Ia meminta polisi dan pemerintah menangani kasus ini dengan serius. Tak hanya mencegah dan menindak pelaku, tapi juga mencari dalang dan motif dibalik aksi persekusi yang belakangan semakin marak. Ya jadi ini kan menunjukkan memang ada perburuan sehingga tidak dilihat lagi apakah di anak-anak atau yang lain. Kami pertama tentu saja meminta negara tidak hanya kepolisian, departemen-departemen yang terkait, tapi juga Komnas HAM untuk melakukan investigasi yang lebih serius. Dan tidak hanya melihat gejala di permukaan atau hanya menindak orang-orang di permukaan, tapi melihat ini ada siapa di balik ini dan apa motifnya. Karena luas, dalam waktu yang sangat singkat bisa menjangkau beberapa tempat dengan pola tindakan yang sama, mengambil data-data yang tidak ditaruh, dipublikasikan oleh orangnya gitu. Aksi persekusi terhadap anak di bawah umur ini jelas melanggar undang-undang tentang hak asasi manusia pasal 58. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan juga mental. Aparat kepolisian dan pemerintah diharapkan segera mengambil langkah tegas, agar aksi sewenang-wenang yang mengacam rasa aman dan juga melanggar hak sipil serta politik warga tidak terus terjadi. Pemeliputan Metro TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!